Terima kasih Ketua Komisi 1 DPR Mahfud Sidik mengatakan bahwa iklan tersebut sudah sangat mengganggu kehormatan TKI, politisi PKS tersebut menyarankan agar dalam kunjungan kerja ke Malaysia, Presiden Jokowi mengangkat serius masalah iklan yang melecehkan TKI tersebut pada forum-forum pertemuan dengan pemerintah Malaysia. Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Malaysia ini mengangkat secara serius kasus-kasus pelecehan terhadap masyarakat Indonesia, baik yang ada di Malaysia sendiri ataupun di Indonesia, yang ini sudah sampai pada tingkat sangat mengganggu. Hal senada juga dilontarkan anggota Komisi 1 DPR Syarif Hassan. Syarif mengatakan jalur diplomasi pun dipercaya sebagai solusi agar kejadian pelecehan terhadap TKI di Malaysia tidak terulang. Kedua belah pihak saling menghargai lah, ya kan? Jadi kalau ada sesuatu yang timbul, gejolak di masyarakat, tentunya perlu ada suatu pendekatan yang diplomasi yang baik. Terkait peristiwa ini, Kementerian Luar Negeri akan menempuh jalur hukum terhadap perusahaan yang membuat produk tersebut. Terima kasih telah menonton!